Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali Sobat Kanda Data dengan saya di channel YouTube Kanda Data ekonometrika dan analisis data pada kesempatan ini kita akan membahas cara merancang penelitian untuk skripsi sini langkah jitu lulus tepat waktu saya berita klien mahasiswa wajib nonton karena ini sangat penting dan ini menjadi banyak pertanyaan untuk para mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir terutama disini ada satu hal pertanyaan ada mahasiswa semester 7 kita tahu ya kalau kita kuliah hampir semua program studi dan fakultas itu pada semester 6 kita sudah selesai ya sudah selesai mengikuti perkuliahan ya jadi di semester 7 ini adalah saat waktu-waktunya kita untuk melakukan penelitian ya penelitian menulis skripsi sampai kita bisa lulus dan menyandang gelar sarjana nah disini banyak mahasiswa yang bisa saja terlena ya ketika semester 7 mungkin sudah tidak ada kuliah kemudian apalagi jika ada kegiatan-kegiatan yang lain pokoknya intinya jangan sampai terlena jadi disini kita ingat orang tua kita membiayai kita untuk sekolah makanya kita manfaatkan dengan baik kita tunjukkan pada orang tua kita bahwa kita bisa lulus sepat waktu 8 semester syukur-syukur lebih cepat ya lebih cepat dari 8 semester kemudian prestasinya gemilang IPK nya oke pengalaman organisasi juga punya soft skill nya ada insya Allah mau terjun di dunia pekerjaan ataupun mau vira usaha bisa pasti sukses oke ketika kita sudah ke arah situ disini tapi ketika sudah semangat sangat dengan semangatnya teman-teman ingin lulus tepat waktu ingin memagakan orang tua tapi masih bingung skripsi itu mulai dari mana ya Nah bisa mulai dari mana Nah tentunya dalam skripsi ini saya kasih bocoran nih kita itu harus melihat ya atau kita perlu tanya-tanya juga kepada kakak kelas kita skripsi itu bagaimana Nah untuk pendukung ini adalah inti-inti yang akan sampai saya sampaikan waktu terus berjalan guys kalau kita atur lena nggak kerasa kok ini sudah semester 8 semester 9 semester 10 ya kok nggak selesai-selesai itu ya harus hati-hati belum nanti kalau ada masalah dengan pemimbing misalkan pemimbingnya menginginkan kita banyak tuntutan-tuntutan untuk menyempurnakan skripsi kita yang yang A yang B yang C nah kita harus makanya kita tahu konsep awalnya dulu nanti ketika itu pasti akan mudah nah disini skripsi harus penelitian kan iyalah harus penelitian ya jadi disini untuk yang kuliah di bidang ekonomi agribisnis sosial ekonomi peternakan perikanan dan sebagainya kita sebenarnya bisa memanfaatkan tidak hanya data primer ya data primer maksudnya data yang kita harus menggali data sendiri kita harus survei ke lapangan jadi kita bisa menggunakan data sekunder ya banyak sekali data sekunder ya terutama yang ekonomi ya ekonomi penggunaan itu bisa memanfaatkan data-data sekunder ya apalagi kalau yang membahas mengenai perdagangan internasional itu juga akan bisa menggunakan data sekunder kalau data primer ya kita harus menggali data ke lapangan baik disini intinya adalah kanda data akan membagikan 12 cara citu merancang penelitian untuk skripsi tentunya ini targetnya adalah lulus kuliah tepat waktu 12 cara citu itu apa saja mari kita bedah satu persatu jangan kemana-mana sebelum kita mulai satu persatu saya ingatkan kepada sobat-sobat kanda data untuk terus mendapatkan update pemberitahuan video-video terbaru dari kanda data silahkan tekan tombol merah subscribe di bawah dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kanda data baik yang pertama adalah cari masalah loh cari masalah maksudnya apa pak nah ini cari masalah jadi mencari permasalahan maksudnya akan kita jadi kita cari masalah permasalahan dan kemudian rumuskan caranya bagaimana untuk mencari permasalahan ingat ada satu hal ketika kita akan mencari permasalahan yang perlu diperhatikan adalah adanya gap gap atau kesenjangan kalau kita sudah memunculkan mengamati adanya gap kesenjangan antara yang kita inginkan dengan realita di lapang itulah yang ditelitipasi dosen akan setuju coba saja jadi cari masalahnya itu kita berpaku pada adanya gap ya gap misalkan contoh di bidang apa ya susu ya susu ya susu itu produksi dalam negeri kita itu baru sekitar 20-30% sedangkan sisanya 70% masih harus impor itu salah satu contoh gap makanya kita mengambil penelitian ke sapi perah nah kemudian ada lagi gap misalkan harga di tingkat peternak sapi perah dengan harga susu ya di tingkat peternak sapi perah dengan harga di konsumen ada kesenjangan yang sangat tinggi misalkan sebetulnya di antara jaringan pemasaran dari penambahan apa kita merosesan dari susu segar peternak kemudian ke kooperasi kemudian ke IPS sampai ke pengolahan distributor kemudian ke retail retailer sampai ke konsumen ada apa disitu itu juga satu gap yang bisa dilakukan itu contoh hal satu contoh di bidang yang lain juga banyak yang bisa kita amati nah setelah kita menemukan gap rumuskan kita rumuskan buat poin-poin untuk memudahkan ya gitu ya kemudian langkah yang kedua apa langkah yang kedua adalah tentukan tujuan penelitian tentunya kalau kita sudah memiliki masalah yang akan kita teliti yang akan kita pecahkan melalui serangkaian kegiatan penelitian kita rumuskan kita bisa menyusun hipotesis hipotesis itu apa hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari penelitian kita jadi kita berhipotesis kalau kita melakukan penelitian seperti ini seperti ini gitu ya seperti itu jadi hipotesis misalkan diduga apa pengaruh penambahan tenaga kerja kemudian penggunaan benih pati misalkan X benih pati X berpengaruh terhadap produksi pati ya jadi situ adalah kita sudah punya hipotesisnya ya kemudian tunjukkan tujuan penelitian jadi kita ada di situ nanti dari tujuan penelitian ini kita ini apa bisa kita buat untuk membuat judul sebenarnya ya kalau udah ada masalah ada tujuan kita bisa mereka judulnya apa seperti itu ya jadi tujuan ini sangat-sangat penting ya jadi nanti kesimpulan penelitian itu harus mampu menjawab tujuan jadi tujuan itu penting oke baik lanjut ke cara judul yang ketiga identifikasi variabel penelitian ini penting juga ya kita ketika akan melakukan penelitian harus tahu tergambar variabel-variabel penelitiannya apa yang akan diambil misalkan kita ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi ya atau di faktor produksi ya itu itu pengaruhnya apa jumlah inputnya apa saja misalkan di pertanian ya jumlah input upok berarti tenaga kerja dan faktor input yang lain ke produksi ya itu salah satu contoh variabel penelitiannya ya kemudian di identifikasi juga misalkan kita ingin menggunakan data sekunder ya kita lihat variabel harga harga domestik harga luar negeri kemudian tarif ekspor tarif impor maksudnya ya nah itu ya misalkan ya itu tentang kebijakan-kebijakannya kita bisa ya jadi kita identifikasi dulu variabel penelitiannya apa saja kita data tapi tentunya memilih variabel itu ya kita sesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian jadi tidak melebar kemana-mana nanti dari variabel-variabel itu kita lihat kalau data sekunder nih kemungkinan memperoleh datanya mudah atau sulit kalau data primer ketika kita menanyakan responden mudah nggak nih untuk mendapatkan data ini itu penting sekali ya jadi itu sangat penting itu secara yang ketiga identifikasi variabel penelitian itu lanjutkan kita yang keempat apa yang keempat adalah susun langkah kerja ini seperti klasik ya seperti dalam video-video motivasi ya kita harus merancang ya merancang apa yang akan kita lakukan ini penting ya karena ini ini ada guidelines ya tetapi salah satu yang perlu tekankan dalam menyusun langkah kerja ini tentukan due date-nya ya atau batas waktunya misalkan pertama oh ini lagi mission proposal nih langkah kerjanya apa yang pertama pendahuluan batas sampai batas waktunya kapan kemudian rumusan masalah kemudian rangka pemikiran metodologi dan mencari jurnal pendukungnya membaca buku semuanya itu dibuat ke langkah kerja sampai nanti mengambil data ke lapangan kemudian ngumpulan data sampai ke analisis itu udah timeline-nya ya dibuat semuanya sampai akhir itu sangat penting nanti kita bisa mengevaluasi di tengah jalan kita berapa persen capaiannya kalau ada yang selalu melenceng jauh itulah kita pentingnya melakukan evaluasi jadi ini sangat penting susun langkah kerja oke lanjut yang kelima nah ini nomor lima ini penting tentukan lokasi dan sampel ini terutama untuk data primer kalau data primer tentunya lokasi penelitian harus kita tentukan apakah mau lingkup regional regional ya regional misalkan satu provinsi kita mengambil sampel misalkan perwakilan yang di kabupaten A B C atau kita dalam lingkup kabupaten saja kita misalkan mengambil di kecamatan A apa tentunya dengan ilmu metodologi penelitian ya itu penting kita tidak boleh asal menentukan lokasi tentunya ada pertimbangannya dan untuk sampel juga sama ada metodinya ada sampel random sampling ada certified random sampling cluster sampling dan semuanya banyak ikuti aturan-aturannya makanya sekarang buka kembali mata kuliah catatannya metodologi penelitian disitu lihat lagi cara menentukan lokasi dan sampel oke kemudian kalau datanya sekunder bagaimana kalau datanya sekunder ya kita pastikan dulu sebelum sebelum menentukan variable kita karena tadi udah data tuh identifikasi variable banyak kan lihat dulu kemungkinan datanya mencarinya banyak bisa terjangkau enggak kalau kita datang ke penyedia data misalkan ke DPS nah kira-kira kita tadinya ingin mengambil nasional satu Indonesia wah datanya terlalu banyak nih effortnya terlalu tinggi atau sebagainya yang nanti gak lulus-lulus itu sesuaikan dengan waktu biaya dan tenaga tentunya itu ya terus kita pastikan datanya ada itu yang penting kejadian nomor 6 susun instrumen penelitian nah ini susun instrumen penelitian ini lebih cenderung ke yang survei ya kalau di survei itu kita itu menggunakan kuisioner banyak kan ya kuisioner itu bisa kuisioner apa namanya ya kuisioner yang langsung kita menjadi enumeratornya atau kita bisa dibantu oleh enumerator yang melakukan wawancara bisa juga kita kalau zaman pandemi covid seperti saat ini kita bisa menggunakan fasilitas online atau telepon dan tentunya kita sesuaikan dengan respondennya ya kalau petani atau peternak ya gak susah juga ya mudah-mudahan permasalahan untuk itu tidak ada kendala ya jadi untuk instrumen penelitian ini juga ada ada ini ya perlu valid ya kuisionernya kuisionernya harus teruji valid dan reliable ya artinya kalau kalau kita uji di pada responden yang lain untuk topik yang sama itu akan menghasilkan jawaban yang jendungan yang sama itulah valid dan reliable makanya itu penting ya jadi itu jangan sambil lupa selanjutnya untuk langkah yang ketujuh adalah finalkan proposal penelitian ini penting kalau proposal penelitian yang gak final gak final-final kapan mau penelitian ya beberapa pergunaan tinggi kan mensyaratkan ya mensyaratkan itu harus kolokium dulu atau kolokium isilahnya apa ya seminar usulan penelitian jadi kita untuk menjadi masukan-masukan dari para peserta untuk menyempurnakan proposal kita kalau sudah kolokium baru kita gerak ke lapangan satu lagi kalau untuk datanya data sekunder pastikan ketika kolokium kita harus rasional ya ketika kita memilih data yang banyak sekali tapi ternyata kita gak mempertimbangkan ketersediaan datanya itu harus menjadi warning hati-hati akan menyelidikan Anda sendiri nanti kalau untuk yang data primer itu ya kita questionnaire semuanya pun harus lengkap nanti kalau ada masukan kita bisa sempurna kanan kita pertimbangkan masukan-masukan dari audiens yang ikut kolokium ya oke itu tujuh finalkan proposal selanjutnya yang kedelapan ini pengambilan data primer atau sekunder nah kalau kamu ingin lulus tepat waktu ya jangan mudah capek jangan mudah menyerah karena mengambil data primer itu misalkan kita responnya ada 100 buatlah ini timeline ya juga yang tadi di langkah kerja itu bertanya misalkan kita target satu hari tiga responden misalkan atau empat responden ya itu dari pagi sampai sore hitung dalam berapa lama kita selesai gitu jadi kita harus pertimbangkan waktunya data sekunder juga sama kita misalkan untuk mencari data ini kan kita data sekunder juga tidak mudah ya mencari kalau kita melihat mengumpulkan dari publikasi misalkan dari BPS datanya mimpil-mimpil kita kumpul-kumpulkan apalagi kalau kita data sekunder time series ya dari tahun berapa 30 tahun terakhir wah itu yang lama-lama gak susah dicari yang baru-baru kita harus juga harus datang ke instasinya langsung ya penyedia datanya ya salah satu contoh ya untuk yang pengambilan data ini harus kita lakukan dengan baik dan tentunya ini adalah tergantung kecepatan kita kalau kita semakin cepat tidak menunda-nunda ya akan cepat selesai ya nanti perlu juga nanti dievaluasi kalau datanya ada data outlier apa enggak kalau ada datanya outlier kita bisa pertimbangkan tadi dari sampelnya tadi kita ada sampel cadangan gitu ya supaya nanti pas mumpuk masih di lapangan jadi kalau ada yang datanya outlier atau aneh kita datanya ulang kalau gak tanya ulang ya cari responden lagi gitu ya intinya begitu kemudian yang kesembilan tabulasi analisis data dan interpretasi ini adalah tahapan selanjutnya ketika kita sudah memproyek data ya kita tabulasi ya paling mudah adalah tabulasi dalam Excel itu paling mudah karena dari Excel kita bisa convert kemanapun ke aplikasi pengolah data SPS extra mini tab kemudian SATA dan sebagainya ya jadi teman-teman kalau ingin melakukan analisis data disini video saya juga sudah membuatkan beberapa video tutorial mengenai cara analisis data ya jadi silahkan di manfaatkan ditonton dan semoga cepat lulus ya interpretasinya juga ada disitu ya nanti bisa ditonton oke selanjutnya langkah ke 10 tulis draft awal skripsi nah dibilang misalkan ada yang nanya skripsi udah mulai nulis skripsi belum belum baru proposal nah itu gimana ya proposal itu kan sudah bagian dari skripsi itu adalah sudah 3 bab ya minimal ya 3 bab sampai bab metodologi sudah ada nah makanya itu ini masih draft awalnya ya di pembahasan dari hasil data itu jadi nanti digabungkan dengan proposal proposalnya itu nanti dilengkapi lagi supaya bagus gitu ya nah dari sini juga kalau sudah ada data sudah ada dari skripsi sudah bisa mulai menyicil ya karena sekarang kan salah tulus itu adalah harus publish KTI makanya mulai sambil dua-duanya jalan skripsi jalan kemudian KTI juga jalan sama-sama ngeterap selesainya cepat jadi begitu itu tips yang 10 kemudian selanjutnya sebelah download dan baca jurnal penelitian ini sangat penting ini adalah jurus pamungkas ya ini supaya nanti untuk pembahasan ini adalah sangat butuh ini ya di tenjaman pustaka juga kita sudah melakukan ini jadi ketika membahas itu tidak akan kesulitan lagi kalau salah satu sarannya adalah cari jurnal-jurnal yang relevan ya di sini banyak sekali misalkan di perguruan tinggi kan ada apa namanya ya mungkin perguruan tinggi Anda melanggan ya kayak misalkan perok US sign direct dan sebagainya nanti boleh manfaatkan sebaiknya untuk mendownload jurnal sebanyak-banyaknya yang relevan dengan topik skripsi Anda seperti itu ya kayak yang pamungkas terakhir adalah ini sangat penting selalu lapor progres ke pemimbing ya jadi tahapan awal sampai ke akhir yang kita lakukan lapor progresnya ke pemimbing ya karena pemimbing ini nanti akan bisa mengarahkan kita kalau kita ada kesalahan atau ada kekeliruan supaya nanti pemimbing tahu kita serius mengejarkan skripsi jadi pemimbing akan mendukung kita untuk cepat lulus ya jadi begitu jadi misalkan kita habis penelitian pak ibu yang terhormat saya ini sedang di lapangan sudah mengumpulkan ini bagian apa namanya responden saya sarankan pro-progres itu tiap minggu lapor misalkan lapor tiap hari Senin lapor aja meskipun sekarang kan jamannya WA ya misalkan lagi di lapangan via WA enggak di respon enggak apa-apa tapi pemimbing tahu kalau Anda itu melakukan tahapan penelitian dengan baik seperti itu oke ya kemudian itu adalah dua belas cara gitu untuk lulus tepat waktu ya kalau kita menerapkan dua belas tadi itu lulus tepat waktu dalam genggaman oke demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa like comment and share video-video yang bermanfaat ini supaya teman-teman Anda yang sedang bingung tugas akhir menjadi ada lampu ting 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 menjadi cerah oke baik demikian kurang lebihnya mohon maaf silahkan kalau ada kritik dan saran atau ada pertanyaan bisa di isikan di kolom komentar ya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati